selamat menikmati tempat keluar huruf-huruf yang datang dari lisan kita atau dari lidah kita yang bermula dari pangkal lidah yang paling belakang yang berdekatan dengan tenggorokan kita hingga maju ke depan terus sampai ke ujung lidah atau ujung lisan berpadu padan setiap makroh yang keluar dari alisan kita yang bermula dari pangkal itu bertemu atau mendekat ke langit-langit yang dekat dengannya yang paling pangkal ini bertemu dengan langit-langit yang ada lak-lakan atau ada yang menggantung disini kemudian maju ke depan lagi bertemu dengan langit-langit yang ada di atasnya terus sampai ke pertengahan bertemu dengan langit-langit yang ada di atasnya juga dan kemudian sampai di ujung lidah kita dia bertemu dengan dengan langit-langit yang ada di depannya bukan di atasnya tapi di depannya dan ini juga berkerjasama dengan gigi geraham kita juga gigi seri kita nah ini alisan ini makroh yang sangat kompleks yang tadi juga disampaikan bahwasannya alisan bekerjasama dengan organ-organ tubuh lainnya yang berdekatan dengan alisan dari makroh yang alisan ini pun yang paling banyak mengeluarkan huruf-huruf dan kita akan memulakan latihan kita dari pangkal lidah dari pangkal lidah ini keluar dua huruf yaitu huruf qaf dan huruf qaf huruf qaf pangkal lidah berjumpa dengan atau bertemu atau didekatkan kepada lak-lakan kita kemudian maju sedikit ke depan yang yaitu didepan makroh qaf jadi sudah tidak terlalu dekat dengan ujung tenggorokan tapi sudah sedikit maju ke depan maka berjumpanya tidak dengan lak-lakan lagi tapi dengan langit-langit yang ada didepan lak-lakan sedikit agak maju nah itu huruf qaf dan huruf qaf tipikal dari huruf qaf adalah dia memiliki kestimewaan dari suaranya karena huruf qaf ini memiliki sifat isti'la dan juga sifat kolkola sifat isti'la ini yaitu huruf qaf harus dibaca tebal harus ditebalkan sedangkan qaf tidak boleh ditebalkan kemudian huruf qaf juga memiliki sifat kolkola yaitu ada pantulan yang tabiatnya atau sifatnya itu memiliki pantulan sedangkan qaf tidak memilikinya maka walaupun qaf dan qaf ini sangat berdekatan makrojnya tapi memiliki tipikal lafaz yang berbeda tipikal suara yang berbeda tapi dikeluarkan dari sama-sama dari pangkalidah yang terlalu jauh dan ada ciri khas yang lainnya adalah huruf qaf ini karena bertemunya antara pangkalidah dengan lapakan itu ya maka ada sedikit ciri khas dari suaranya itu seakan-akan seperti suara cegukan yang terakhirnya itu itu adalah getaran dari lapakan kita yang bergerak ya ketika kita mengucapkan huruf qaf bergerak teg, huruf qaf bergerak lagi nah sehingga ada ciri khas tersendiri dan huruf qaf sedangkan huruf qaf ini kan agak maju ke depan bukan lagi jadi tidak menggarakkan lapakan kita sehingga tidak ada ciri khas seperti huruf qaf tadi kita akan mulai latihannya dengan merasakan dimanakah tepatnya keluar makroj qaf ini yaitu dengan mensukunkan huruf qaf dan dimulakan dengan hamzah qasol yang fathah hamzah fathah a kemudian qaf sukun disinilah kita memulai mengenali ketepatan mengucapkan makroj huruf qaf ak ak nah itu ada ciri khas tersendiri ya tek ada suara pergerakan dari lapakan kemudian dibaca tebal ak sehingga seakan-akan makroj huruf qaf ini memenuhi seluruh apa namanya seluruh rongga mulut kita ya ditebalkan seperti kita mengucapkan huruf Allah huruf pa huruf waw dipenuhkan suara kita sehingga sifat isti'lanya keluar atau sifat tebalnya itu keluar ya ak jadi disini bergerak kemudian kita tebalkan cuma yang jadi kuncinya adalah tempat keluarnya harus dipangkal berpadu dengan lak-lakan nah itu kemudian huruf qaf maju sedikit hamzah fathah a kapsukun ak nah ini di depan lak-lakan sedikit ya di depan lak-lakan sedikit nah ini huruf qaf ak 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 nah itu perbedaannya ya dan qaf ini tidak memiliki sifat isti'lanya jadi tidak boleh dibaca tebal ak ak nah itu gak boleh itu pun gak nyambung rasanya ya jika kita menebalkan huruf qaf gitu karena memang tidak memiliki sifat isti'lanya tadi ya tidak pada tempatnya itu sama dengan volim ya kita tidak memberikan hak huruf dengan benar nah sedangkan huruf qaf harus dibaca isti'lanya dibaca tebal tapi dengan makhluk yang sama dengan qaf ya berdekatan maksudnya ya ini yang harus digaris buahi pertama huruf qaf ini ada ciri khas dari pergerakan lak-lakannya sehingga ada seperti suara cebukan kemudian yang kedua huruf qaf ini memiliki sifat isti'lanya makhluk dibaca tebal sehingga seluruh seakanakan seluruh makhluk suruf qaf ini memenuhi mulut kita ya kemudian huruf qaf ini juga memiliki sifat qaf jadi harus dipantulkan sedikit ini keistimewaan huruf qaf kita baca sama-sama ak sambil dilihat bentuk mulut saya ak terdengar ada gerakan lak-lakannya ya dan ini harus dirasakan teman-teman coba ucapkan kemudian rasakan pergerakan dari lak-lakannya jika benar berarti pertemuan antara pangkalidah dengan lak-lakannya sudah sinkron ya hamzah kasra'i alp sukun ik ak ik hamzah domah u alp sukun uq kita baca sama-sama ak ik uq ya kemudian huruf bersyadda huruf bersyadda ini kita sudah faham bahwasannya ini cara membacanya adalah dengan dikembalikan kepada huruf dobel ya dua huruf huruf yang pertama yaitu sukun disini alpnya alp sukun kemudian kita membaca alp yang vokalnya disini berarti alp syadda fathah ada alp sukun yang ini kemudian alp fathah maka kita mengejanya hamzah fathah a ditekan ke alp sukun alp seperti ini kemudian kita baca alp fathahnya alp 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 ya kalau disatukan sifat kol-kolahnya jadi hilang ya kalau langsung dibaca syarah syadda kalau dieja seperti ini alp ada kol-kolahnya kemudian kita baca alp fathahnya kol alp kol tapi ketika kita membaca disatukan dalam syadda sifat kol-kolahnya biar hilang alp kol alp kol nah gitu ya kemudian hamzah kasrohi alp syadda ip 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 hamzah domah u alp domah u u ak ko ip u u kof kof fathah kof kasroh kof domah kof li u terdengar kan ada ciri khasnya yaitu pergerakan dari lapakannya kof li u ini perpaduan antara makhraj al-haq yaitu dari huruf hamzahnya kemudian al-lisan di huruf kofnya sekarang kita akan membaca perpaduan antara makhraj al-lisan dengan al-jawf yaitu bacaan kof fathah yang dipanjangkan kof fathah ta ini al-lisan kemudian kita panjangkan ta ini datang dari al-jawf kof kasroh ti ini datang dari al-lisan kemudian kita panjangkan ti itu dari al-jawf kemudian kof domah u datang dari al-lisan kemudian kita panjangkan u dia datang dari al-jawf kita baca lagi sama-sama teman-teman pandang ke cara pengucapan saya ya dari mulutnya a i u a k i ti u 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 oke kita masuk ke huruf kaf nah huruf kaf ini tidak seperti huruf kaf maju sedikit dari laklakannya sehingga tidak ada terdengar suara cegukannya itu ya dan juga huruf kaf ini tidak boleh dibaca istirahat atau tidak memiliki sifat istirahat sehingga tidak boleh dibaca tebal dan juga tidak memiliki sifat koklah tidak boleh juga dipantulkan huruf kaf ini harus dilapaskan dengan ada hembusan sedikit ak, nah ada hembusan sedikit ak ik uk, ini juga adalah sifat dari huruf kaf, insya Allah nanti lebih detailnya ketika kita sudah mempelajari sifat-sifat huruf hamzah fathah kaf sukun ak ik, hamzah kasrohi kaf sukun ik hamzah domah u kaf sukun uk ak, ik, uk ada hembusan sedikit kemudian hamzah fathah ditekan dulu ke kaf sukunnya ak, kemudian kita baca kafatahnya kemudian hembusannya kita hilangkan karena kita akan membaca langsung di syadda ak, ka tidak boleh ak, ka kalau dia eja ak, ka ik, ki itu ejaannya kalau kita sambungkan ak, ka ik, ki yang hembusannya menjadi hilang hamzah kasrohi kaf, syadda kasroh ik, ki hamzah domah u kaf, syadda domah uk, ku kalau ini kita mau eja kita bacanya uk ku ik ki nah sekarang kita tidak mengejanya langsung membacanya maka hembusan yang sedikit dari menjadi hilang ik, ki uk, ku kafatahka kaf kasrohki kaf domah ku ka ki ku nah begitu pun ketika mengucapkan kaf yang bukan disukunkan atau yang memiliki vokal ya memiliki vokal sama halnya dengan kaf yang disukunkan ada hembusan ak maka ketika membaca huruf kafatah juga ada sedikit hembusan ka ka ki ku ka ki ku ya kemudian kita panjangkan kaf kasrohki kita panjangkan kaf domah ku kita panjangkan ya ini yang kaf ini datang dari alisan kemudian bacaan panjangnya ini dari aljauf kemudian hamzahnya yang adalah makhruj al-haq kafnya makhruj al-lisan kita baca sama-sama perhatikan ke cara pengucapannya ak ik uk ak ak akka ikki ukku ka ki ku ka ki ku baiklah teman-teman syukron kaki kaki orang telah menonton video ini hingga akhir dan terima kasih juga telah berkunjung di channel belajar al-qur'an untuk pemula materi 14 bagian 5 insya Allah kita akan lanjutkan latihan makhruj kita di video selanjutnya masih di makhruj alisan tentunya jangan lupa terus berlatih dan jangan malu untuk selalu mengucapkannya walaupun masih terbata-bata dan selalu ingat bahwasannya makhruj ini sesuatu yang sangat penting walaupun susah untuk mungkin masih terasa susah untuk dilakukan namun ingat disini terdapat ibadah yang besar yaitu menjaga kesucian al-qur'an bermula dari mengucapkan huruf-huruf yang kita baca dalam al-qur'an dengan sesuai hukumnya itu sesuai dengan makhrujnya syukron kathiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh